Hai omong-omong ada pukenok aja lepet ukur cok agak tahu sumpah pas ngarep kue ya tak rasanya Hai zaman ah aku mau nge-pepsi burung roto ngarep ku pasti loh kata aku kata aja makuro kini san kini san bom hai 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 yo yo what's up guys kembali lagi bersama saya ya bersama saya di channel yang sangat-sangat family friendly ya guys ya yaitu di channel Zia gaming gua akan membagikan lagi dan membagikan lagi tips and trick cara mengatasi HP kalian nge-like saat kalian bermain free fire guys ya seperti yang kalian ketahui free fire di update terbaru ini itu bukan semakin jaringan malah semakin berat karena banyaknya fitur-fitur atau event-event yang telah di update oleh free fire itu sendiri guys contohnya event yang terbaru yaitu fitur chat dunia jadi kalian bisa bisa tuh bisa chat atau bisa membuat undangan room itu random bisa untuk orang-orang guys ya jadi itu sangat-sangat bisa apa bisa berinteraksi dengan dunia luar selain guild kita gitu guys ya tapi banyak keluhan buat masyarakat-masyarakat HP kentang yang ramnya dibawah tiga giga tuh Bang gimana sih caranya tuh mengatasi lag saat kali saat aku bermain free fire gitu Bang free fire sekarang tambah berat nggak kayak dulu dulu masih bisa untuk war di open open map atau di open war di Brasili atau dipik gitu Bang sekarang itu free fire tuh patah-patah banget untuk drop untuk drop fpsnya sama di jaringan sinyalnya Bang ya oke jangan khawatir dan tidak usah gelisah karena disini Bang saya akan menolong kalian untuk meminimalisir terjadinya patah-patah ketika kalian bermain free fire dan sekaligus memasukkan skrip pelicin layar 90 kali lipat lebih berdebas dari seperti biasanya ngezan oke sebelum lanjut ke videonya sebelum itu kalian harus pencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa bunyikan loncengnya dan jangan lupa like and share ke sosial media kalian bisa Bantu Abang Zadis satu kesukur karena akan ada giveaway menarik buat kalian-kalian semua yang paling-paling sangat beruntung sekali Oh guys tanpa jam banyak bahasa-bahasa kita langsung menuju ke videonya Halo guys buat kalian yang ingin mendapatkan giveaway gratis dari bangsa yuk Bantu Bang Zadis 1000 subscriber guys caranya gimana cukup tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa follow IG Bang Zadis at fatkur underscore 23 thank you Oke guys kita sudah masuk di homescreen dari Bang Zadis tidak ada perbedaan sama sekali seperti biasa Bang Zadis pakai tema yang berbeda dari yang lainnya itu tema iPhone ya saja jadi ini hanya tema ya bukan HPnya saja banyak tanya Bang itu HPnya iPhone pantasan nggak ngelag bukan ya sih ini HP Bang Zadis tetap Android saya Bang Zadis pecinta Android itu jadi ya bukannya enggak suka iphone sih ya cuma enggak ada dana aja sih ya itulah halnya oke untuk step yang selanjutnya yaitu kalian harus mendownload aplikasi yang bernama Zarchiver ya jika kalian belum download aplikasi Zarchiver maka kalian harus mendownload di Google Chrome atau di Google Playstore gesa kalau di Google Chrome itu kalian lebih baik mendownload yang versi pronya atau versi moodnya gesa kalau di Zarchiver itu eh kalau di Playstore tuh kalian bisa download langsung versi biasanya gesa Oke kali ini Bang Zadis itu pakai Zarchiver yang ada di Google Playstore gesa untuk mendownloadnya kita langsung saja menuju ke Google Playstore itu sendiri lalu kalian klik saja Google eh Google gelanjai Zarchiver gesa Oke jika sudah kalian download maka kalian langsung saja buka aplikasi Zarchiver itu sendiri gesa Oke sekedar info bahwa aplikasi ini ini tuh cukup ringan banget cuma 3,45 MB gesa dan tidak boros di kuota dan sangat-sangat hemat sekali hidupnya sedang keunggulan dari Zarchiver ini sendiri tuh banyak fitur-fiturnya gesa langsung saja kita masuk kita bahas di dalamnya gesa Oke untuk tampilan awal dari Zarchiver itu sendiri itu sama kayak file manajer yang ada di HP kalian masing-masing gesa entah itu realme Oppo Vivo Samsung Xiaomi itu sama semua gesa hampir sama kayak di Zarchiver itu sendiri gesa cacuma yang bikin beda dari Zarchiver sama file manajer yang ada di HP kalian sendiri itu yaitu dari segi fitur yang ada di Zarchiver itu sendiri yaitu fitur kompres atau fitur ekstrak sangat gesa dan untuk fitur pemindahan dari Zarchiver itu sendiri itu digolongkan cukup cepat sekali gesa jadi cukup fast-fast banget gesa Oke untuk cara kedua kalian harus mendownload file-nya yang ada di link deskripsi di bawah ini gesa ini file-nya cukup-cukup sangat tidak ribet banget gesa tinggal klik langsung kalian mendownload file itu sendiri disini Bang zaman share dua file yaitu file untuk yang yang RAM 2 sampai RAM 1 dan yang kedua RAM 3-4 gesa Oke buat kalian yang RAM 3 atau ram 4 recommended pakai yang kedua ini gesa karena itu dijamin sangat-sangat worth it banget bisa ini konflik super berdebat sekali sudah bangsa including sudah bangsa masukin skrip-skrip pelicin layar super berhabar adeba sekali disini ya guys ya Oke langsung saja untuk menuju ke tutorial yang pertama kalian halus menyalin data expansion pack-nya atau data optional pack-nya caranya gimana Bang kalian masuk ke memori perangkat lalu kalian cari yang namanya folder Android lalu kalian klik saja folder data lalu kalian cari yang namanya folder com.dts-freefire.th lalu akan klik saja file content saja dan disini ada tiga file yaitu kompul shory optional sama tem lalu kalian klik saja folder optionalnya lalu kalian potong lalu kalian pindahin di folder jah gaming gesa Oke jika sudah kalian mendownload aplikasi membackup aplikasi optional atau membackup folder data expansion pack-nya kalian harus mengekstrak file file dua ini guys ya bukan dua-duanya kalian estetapi kalian pilih satu satu guys ya kalian pilih sesuai spek HP kalian masing-masing contoh bangsa nih ramnya tuh kisaran ram 3-4 jadi bangsa extract yang config ram 3 ini guys ya extract disini saja Oke jika sudah kalian extract maka akan muncul memori yang namanya folder extract dulu ya boleh jika sudah kalian extract maka kalian masuk ke memori perangkat lagi lalu kalian hapus yang nyana yang namanya folder com.dts-freefire ya saya kalian masuk ke Android data lalu kalian cari folder com.dts-freefire kalian tekan saja kalau kalian tekan lalu kalian hapus ya oke jika sudah kalian hapus lalu kalian masuk ke memori perangkat lagi lalu ke jah gaming lalu kalian klik yang namanya folder extract dulu ya lalu kalian klik saja atau tekan lalu kan potong pindahin ke yang namanya folder Android data aja lalu kan pindahin di sini oke di sini kalian masuk lagi sekuruh ke bawah cari yang namanya folder optional kalian pindahin lagi folder atau kalian pindahin lagi folder optional yang di tempat asalnya ya saya kalian klik saja lalu kalian potong lalu kalian masuk ke Android data com.dts-freefire lalu kalian klik file konten saja lalu kalian tempelin di sini atau mau tempelin di rumahnya yang dulu ya saya Oke jika sudah kalian tempelin maka akan muncul pemberitahuan timpa file lakukan ke semua file lalu kalian centang saja lalu kalian ganti Oke jika sudah maka kalian sudah berhasil meng-install script script yang cukup berdebest sekali buat kalian-kalian penggemar barbar dan penggemar memiliki skill ingin mendapatkan kill dan house kill di sini guys cocok sekali pakai script ini bisa Oke sebelum kalian masuk ke aplikasi freefire-nya kalian wajib dengan dengan syarat yang terakhir yaitu kalian hapus cacanya guys ya kalian hapus cacanya gitu kalian klik saja freefire-nya lalu kalian info aplikasi lalu kalian klik hapus data di sini ada dua fitur yaitu hapus hapus semua data dan bersihkan cacanya kalian bersihkan cacanya saja Oke jika sudah maka kalian sudah bisa untuk memasuki aplikasi freefire-nya nyesha Oke thank you yang sudah melihat video banget jangan lupa di subscribe and like and share ke sosial media kalian nyesha Oke thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh